Nah bagi aku definisi esports itu adalah seperti itu Video game yang dipertandingkan, ditonton orang, dan juga ada hadiahnya Benar, aku setuju So, no matter what kind of game that you played on your phone Atau on your console, or on your own PC Selama kamu mainnya ada sebuah video game Bentuk formatnya, kamu bertanding kita kompetisi Ada yang nontonin di belakang, wah gue mengakui nih Bahwa lo menang daripada gue And then yang pemenangnya dikasih piala That's esports Hai semuanya, welcome back to Lona Nara Talks episode 4 Untuk episode 4 ini, topiknya lumayan-lumayan berat nih Kenapa? Karena aku udah datangin satu guest Yang emang dia udah berkecimpung di dunia per-e-sportan itu lebih dari 5 tahun Gak usah lama-lama, Irli, hai Halo Halo, 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 halo Hai, hai Halo Jadi kalau Bikin konten bareng gitu ya Iya Pasti kalau udah di esports, bosen liat kayak Irli Bosen gak? Bosen pasti Oke Oke Anyway Karena kan Irli udah sering banget tuh bahas konten-konten esports Nah jadi pas aku minta Irli untuk jadi salah satu guest aku di Lona Nara Talks Aku tuh kayak bingung banget But it takes like, I don't know, like 2-3 days sampai aku bisa kayak decide Oke udah bahas kontennya ini aja deh gitu Kenapa? Karena Irli tuh udah bahas topik esports tuh kayaknya aku gak ngerti deh udah banyak banget ya Bener gak sih? Iya kan? Lumayan Lumayan Soalnya di beberapa kali di Revival TV kan aku juga sempat bikin konten ya Anime Showcast Itu kita juga ngebahas soal ada yang bikin timnya, ada yang untuk esportsnya Dan beberapa waktu lalu juga sempat jadi pembicaraan juga di seminar-seminar yang emang ngomongin soal esports Tapi esports itu selalu menarik buat dibahas dan diobrolin lagi dari berbagai macam suruh pandang yang beda So ketika kamu nge-chat aku makanya aku langsung kayak wah ini dia nih bakal seru nih kayak gitu Nah oleh karena itu makanya aku research loh aku kayak beneran research tentang esports Itu niat banget sumpah untuk buat konten kali ini aku niat banget Karena aku sampai research baca-baca artikel dari luar negeri dari Indonesia Kebanyakan dari luar negeri sih Karena kan untuk di Indonesia sendiri sebenernya esportsnya belum terlalu mature ya Ya kan? Kalau dibandingin sama luar negeri Jadi aku ambil benchmarknya dari luar negeri Gimana caranya kita bisa bahas tuntas untuk menjadi contoh Buat Indonesia itu sendiri ya gak sih? Oke jadi gak usah lama lagi aku mau nanya langsung ya Topiknya itu adalah The future of esports The prediction Jadi prediksi esports itu di masa depan tuh bakal gimana sih? Ya gak sih? Apakah bakal masih berkembang lagi? Atau mungkin udah stuck disini aja that's it? Ataukah nanti justru ada suatu terobosan-terobosan lain lagi? Nah aku mau nanya langsung nih Kelly Menurut kamu nih faktor apa aja sih yang bakal mempengaruhi masa depan esports? Oke mungkin kita cerita dulu kali ya Esports di Indonesia tuh kayak gimana dan kurang lebih dibandingin sama luar negeri itu kayak gimana Lebih ada gambaran sedikit kali ya Iya Secara singkat di dunia tuh bisa dibilang esports itu jadi sesuatu hal yang trendnya atau hiburannya Atau bentuk entertainmentnya anak generasi jaman sekarang lah Sama kayak kita jaman dulu itu kita growing up Kita getting used to game-game kayak Ragnarok gitu kan Jaman dulu kita main still online Kita ada main game-game kayak game-game MMORPG Atau juga kita growing up dengan kartun Setiap minggu pagi kita bangun jam setengah tujuh Udah nonton kartun dulu sampai jam sepuluh Terakhir nonton Power Rangers Kayak gitu kan Dan sedekat entertainment Generasinya kita ketika kita masih muda lah Nah generasinya orang tua kita itu beda lagi Generasinya mereka adalah setiap weekend Bentuk hiburannya mereka adalah keluar ketemu temen-temennya Main samak bola Setiap generasi tuh punya ciri khasnya masing-masing Punya entertainmentnya masing-masing Esports adalah salah satu bentuk entertainment yang meledak di generasi sekarang Baby boomers ya? Eh bukan sekarang udah bukan baby boomers lagi Eh bukan baby boomers ini apa sih? Bawahnya milenius Gen Z Z ya? Gen Z Karena gen Z ini kan dia identik dengan mereka udah terbiasa Dari kecil tuh ke-expose sama itu ya Teknologi ya? Teknologi? Iya sama teknologi ya Dari anak kayak Aku ada sepupu Masih umur 3 tahun Masih umur 4 tahun Dia udah main di iPad setiap hari Main di Angry Birds Main game aneh-aneh Sampai mereka ke-expose Sampai ke Minecraft And then sampai ke game-game yang dibentuk esports Karena at the end of the day Bakal ada bawaannya manusia itu buat nunjukin bahwa Aku tuh lebih jago mainnya daripada kamu Kompetitif ya? Jiwa kompetitifnya ada Jiwa kompetitifnya ada Nah dengan esports itu dengan kayak zaman dulu Zaman dulu kan kita kalau misalnya aku suka bola Aku pengen nunjukin ke orang-orang bahwa aku jago bola Kalau aku pengen nunjukin aku mesti ngelawan timnya kamu dulu Kamu mesti bawa 11 orang Aku mesti bawa 11 orang Ribet deh tuh gitu kan? Iya bener-bener Esports itu literally kamu baru bangun tidur Nyalain HP kamu bisa akses itu Dan kamu bisa langsung compete against each other Dan kamu bisa nge-bragging Kamu bisa nunjukin bahwa gue lebih jago daripada kalian Iya Nah so itu beberapa faktor yang bikin esports itu cukup meledak Dan jadi sesuatu yang suka dimainin sama orang-orang sekarang Nah terus ngomongin lagi Esports itu kalau misalnya kita bagi di dunia Itu kebagi dari 3 region gede lah Apa 3 karakteristiknya general lah Pertama adalah yang dari kita nyebutnya culture-nya Culture-nya esports barat Culture-nya esports barat itu negara-negara Eropa, Nord Amerika Mereka gayanya main esports itu adalah sukanya game-game yang objektifnya simple Misalnya kayak counter strike, 5 lawan 5, tembak-tembakan Yang terakhir selamat menang Tapi gamenya kompleks banget, detail banget Nah sing lampar bombnya bisa dipikirin, timing, apa segala macemnya itu detail banget Itu kesukaannya orang Eropa Kesukaannya orang Indonesia atau negara timur itu berbalik rasa 80 gajat Kita suka segala macemnya itu yang simple Kita suka segala macem game itu yang bisa Gampang belajarnya, gampang dimengerti Fun buat dimainin tanpa perlu mendalami sampai detail banget Sampai effort banget ya That's why di kita, di budaya esports timur ini Kita kurang lebih sukanya game-game yang instant Nah ditambah, kita ekonominya kan juga kalah ya Maksudnya kalah dalam artian kita telat 2-3 tahun ketimbang ekonomi di barat Di barat itu mereka punya power buat beli PC PC ataupun konsol Sementara kita, kita butuh nabung dulu I think di esports Indonesia belum berkembangnya 5 tahun belakangan lah Berkembangnya lumayan cepat Tapi 2014 aja atau 2015 masih banyak banget orang yang main di warlet Main Dota di warlet, main Dota di warlet Dan mereka tidak punya PC atau laptop Dari situ ketika mereka udah growing up makin tua Mereka punya duit buat beli PC Tadinya mereka pengen beli PC Semua orang mainnya di HP sekarang Yang keren itu adalah kalau jadi pro player main di HP Bukan main di PC Switch lah semua orang Iya, karena developer games-nya ya Developer games-nya juga berperan penting Betul, nah dari kayak gitu kan kelihatan tuh bedanya Indonesia Yang Eropa sama yang Barat sama yang Timur Yang tengah-tengah itu siapa? Yang tengah-tengah itu adalah China sama Korea Mereka adalah game makers-nya Mereka adalah yang set trend-nya nih Mereka game-game PC terkenal nggak? Atau gede nggak di negaranya? Gede juga, tapi game HP juga gede juga So basically mereka adalah yang nge-build game-gamenya Ataupun yang nge-publish ke kiri dan ke kanan lah kurang lebih kayak gitu Apalagi di China itu perusahaan handphone Android tuh gede banget ya nggak sih? Bener, di Tencent itu ada perusahaan yang bener-bener masif banget giant sekali Google-nya China lah bisa disebut itu Tencent Dan Tencent itu sekarang dia kaya raya banget Gara-gara game-game ya mobile tadi Salah satunya PUBG ya Betul, nah tadi buat menjawab pertanyaan kamu tadi Kira-kira future of esports kayak gimana sih? Iya Menurut aku future of esports itu bakal jadi makin gede aja Kenapa bakal makin gede? Karena dulu tahun 2015-2016 itu orang sempat bilang esports itu hanyalah bubble Esports itu hanyalah sesuatu yang bentar lagi tuh ngeledak Ya mau burst ya, the bubble burst Udah mau burst atau gamenya bentar lagi mati atau segala macamnya Karena kan esports tuh simpelnya kayak esports itu sebenernya kayak olahraga Di dalam olahraga tuh ada sepak bola, ada basket, ada baseball, ada apa gitu kan? Nah kalau di esports, dalam esports itu ada Dota, eh ada MOBA MOBA tuh di bawahnya MOBA tuh ada apa? Di bawahnya MOBA itu ada Dota, ada MOBA Legends, ada OV, ada apa, ada apa gitu kan? Di Ibiza ada lagi FPS, FPS yang 5 lawan 5 kayak Counter Strike Di bawahnya FPS tadi ada Counter Strike, ada Valorant, ada apa, ada apa, ada banyak gitu kan? Ya banyak Dependent lah sama si developernya tadi Nah karena sekarang esports itu udah banyak duit yang masuk ke dalam esports That's why aku bilang ini jadi sesuatu yang bakal sustain One day game kayak Dota mati, ketika game kayak Dota mati, game MOBA Legends muncul Game MOBA Legends mati, muncul lagi nanti Pokemon Unite misalnya Pokemon Unite mati, muncul lagi yang lain Akan selalu ada game baru ya, trend game baru itu akan selalu ada Benar, karena sekarang udah gak babel lagi, udah gak spekulatif lagi kenyataannya Karena esports sudah bisa menguangkan dari sisi entertainmentnya Itu yang terbukti dari Turnamen Dota, yang The International International tahun lalu itu pemenangnya adalah tim OG 2019 Dia total price poolnya adalah 33 juta US dollar, apa 34 juta gitu Nah 34 juta US dollar ini hadiahnya sebenarnya lebih gede daripada hadiah yang menang NBA apa gak salah? Iya, iya, iya Apa yang menang turnamen olahraga biasa kan? Nah abis itu di turnamen ini juga dan 34 juta price poolnya tadi itu 30 juta 500 nya adalah crowdfunding Nah itu yang bikin esports itu jauh berbeda dengan sports biasa Kayak ibadatnya kamu mau gak sih nyumbang buat hadiah juara liga bola gitu misalnya Males kan, kayak ngapain gue tinggal nonton aja Iya Sementara kalau Dota ini, itu dia price poolnya adalah 25% pembelian dari battle pass yang ada di Dota Itu dimasukkan ke dalam price pool That means, untuk turnamen The International tahun lalu itu audiensnya Dota itu mereka actually nyumbang 100 juta US dollar Gila, ada semangin ya 120 juta lebih tepat, 120 juta US dollar and then 30 juta nya dimasukin ke price pool That's how big esports is Dan itu hanya satu brand aja Kita belum mention ada Fortnite, ada call of duty, ada counter site dan segala macemnya So, ini adalah sebuah entertainment baru dimana ada kesempatan bagi audiens ataupun orang-orang di dalamnya untuk ikut berpartisipasi dan berinteraksi sama game secara langsung Itu yang gak bisa dimiliki sama sport-sport tradisional seperti bola That's why gue bilang esports bakal jadi sebuah feature form, new form of entertainment for the next generation Oke, dan kalau misalnya kita lihat juga sebenarnya kalau sport yang tradisional itu kayak misalnya bola atau basket Kan banyak ya dipakai untuk gambling ya Kayak judi, judi bola, judi bola gitu kan Esports sih sekarang aku lihat belum ada ya But Udah ada Atau udah ada? Udah ada ya? Di Unipin mungkin ada yang tahu Ada yang tahu kisahku dan judi Gak ada ya? Gak ada yang tahu Jadi mungkin gini, mungkin aku tambahin kalau gini di esports itu sebenarnya udah ada lumayan lama Lama Bisa dibilang dari tahun 2011 itu udah ada, 2010-2011 udah mulai ada Itu dimulai dari semenjak game Dota 2 sama Counter Strike CSGO di Valve itu udah masuk ke sana Oke Karena kenapa? Karena by platform, dari Valve itu enable usersnya untuk trading barang kan? Iya, iya, iya Untuk trading barang in game Nah barang di dalam in game nya, dalam platform Valve itu bisa diperjual belikan melalui stream market That means ada value nya barang tersebut Nah, si penjudi atau bandar-bandar judi ataupun perusahaan-perusahaan judi yang menggunakan esports Mereka memanfaatkan celah di sini Celahnya adalah apa? Kita tidak bertaruh dengan uang Kita bertaruh dengan item di dalam game Masih shady kan? Iya, iya, iya Back then 2010 itu masih shady Dianggapnya nih taruhan pakai item di dalam game Dimana item di dalam game itu gak ada value nya secara money sebenarnya kan? Iya Nah, tapi makin lama kelamaan akhirnya berkembang makin besar makin besar makin besar Orang yang mempertaruhkan barang di dalam game nya itu bisa sampai puluhan ribu dolar Atau bahkan sampai ratusan ribu dolar Dan muncullah beberapa game league site Dimana dia enable orang-orang untuk bermain judi menggunakan uang real Nah, mulai dari situ Tahun 2014 kalau gak salah apa 2015 itu baru Valve memberikan kebijakan bahwa dia itu Nge-ban lah Ibaratnya kayak nge-ban yang masalah judi-judi yang berhubungan sama judi di dalam e-sports Atau di dalam game nya dia Tapi sekarang masih ada gak? Masih ada Nah, di Indonesia bakal ada gak? Pasti bakal ada sooner or later Dan kalau pun gak misalnya anak-anak di Indonesia pasti ada yang mencoba mencari website-workset Dimana dia bisa bertaruh antara EVOS, NRK Nah, itu dia Iya Iya, bener-bener Iman surely bakal ada Tapi itu semua bisa dicegah tergantung dari komunitasnya Apakah itu sesuatu yang dianggap keren bagi komunitasnya atau tidak Dulu itu sempat diglorify, judi itu diglorify karena itu baru Jadi berarti kalau tim Indonesia sampai masuk ke website judi Itu berarti itu kayak, oh tim lu keren banget Tim lu udah masuk sampai ke website judi berarti lu kayak terkenal, udah kayak bagus Iya, iya, iya Jadi banyak tim sebenarnya ingin berada di bidang itu Dan kalau main tanpa betting itu gak enak Nah, itu adalah jenis komunitas yang dulu itu salah Nah, kalau sekarang bisa gak di prevent Sekarang masih bisa banget di prevent Gitu Definisinya esports itu adalah sebuah video game Yang dimainkan antara satu atau dua orang atau satu tim Atau dua tim atau lebih Iya And then dipertontonkan Ada penontonnya lah Iya Dan ada hadiahnya Nah, bagi aku definisi esports itu adalah seperti itu Video game yang dipertandingkan, ditonton orang, dan juga ada hadiahnya Benar, benar, aku setuju So, no matter what kind of game that you played on your phone Atau on your console, or on your own PC Selama kamu mainin ada sebuah video game Iya Bentuk formatnya, kamu bertanding kita kompetisi Ada yang nontonin di belakang, wah gue mengakui nih Bahwa lu lebih menang daripada gue Iya, iya, iya Dan yang pemenangnya dikasih piala That's esports Iya, itu benar banget sih Apalagi Brawl Stars itu Gede banget di luar negeri, di Amerika Di Amerika itu gede banget Betul Turnamennya juga, maksudnya skalanya udah skala besar ya Bukan yang kayak ecek-ecek gitu Jadi ya Betul Aku setuju banget sih, itu salah satunya Terus, faktor lainnya menurut kamu apa? Faktor lainnya adalah selera Selera daerah Oke Selera daerah masing-masing Karena gini contohnya Kamu pernah lihat orang main volley gak? Eh main botakis Pernah dong Pernah dong Pernah dong Yang main kriket gak? Kriket tuh yang mana ya? Nah, bingung kan? Iya Oke Di Indonesia, bulu tangkis tuh gede Gede-gede Kita tuh happy banget dengan bulu tangkis Di India Kriket tuh kayak dewa Kayak Tuhannya banget lah Kriket itu di glorify banget Orangga kriket Aku juga yang Aku juga gak ngerti sebenernya kriket tuh kayak gimana Yang mainnya kayak kasti Tapi Ateh deh Kayak ribet Juga kan? But that's the main idea The main idea adalah Mungkin Dota di luar negeri Masif banget Gede banget Iya Atau kontesnya itu gede banget Bukan berarti Itu yang bakal dimakan sama pasar Indonesia Pasar Indonesia Sukanya game-game seperti Mobile Legends Pasar di Jepang Itu adalah game-game konsol Konsol ya Europe juga konsol Yes Kayak gitu Jadi tergantung seleranya masing-masing Tapi itu juga Balik lagi ke Itu gak sih? Irli menurut kamu Balik lagi ke Ekonomi Tiap Tiap negara juga Karena kan kalo misalnya kita Lihat lagi Kayak negara-negara itu Dengan pilihan Konsol Ataupun PC Itu kan mereka memang Negara-negara yang memang Secara perekonomian Memang sudah stable ya Dan Secara perekonomian pun Mereka sudah merata Gitu Kalo Indonesia kan sebenernya Belum ada Kesejahteraan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Bener gak? Kesejahteraan sosial Bagi seluruh orang yang Gak jadi nih Nanti tiba-tiba Kok hilang lagi pulang ke sini? Nah makanya Jadi maksudnya kayak Belum 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 apa ya? Belum sama aja gitu kan Beda kalo misalnya kita ngomongin di luar negeri kan Tapi Kalo aku sih percaya Misalnya Pun nanti ke depannya nih Tiba-tiba Kayak tiba-tiba Udah ada kesejahteraan sosial gitu kan Terus Indonesia Karena kan sekarang gara-gara covid pun Indonesia tuh negara nomor satu loh Yang perkembangan ekonominya itu paling pesat Karena dari dolar hampir 16 ribu Sekarang udah balik lagi Di angka 14 ribu Malah hampir 13 ribu Iya kemarin 13 ribu Jadi Menurut aku Mungkin untuk future Indonesia Tidak lah Apa namanya Tidak lah Tidak mungkin gitu kalo misalnya Nanti ke depannya justru Bukan mobile games lagi Mungkin bisa aja beralih Bener Jadi konsol gitu kan Ataupun PC Bener Karena secara experience Sejujurnya Kan aku kan juga maksudnya Gamer gitu kan Aku udah pernah main semua konsol Dari konsol, PC, mobile gitu kan Experiencenya If you are a real gamer Sebenernya experience-nya itu PC dan konsol memang beda banget sih Ya gak sih? Bener Ya kan? Secara experience ya Dan pasti aku yakin banget sih Kayak temen-temen kita Maksudnya sekarang Masih cuman main Handphone gitu Ketika mereka Mampu Pasti Mereka pengen lah gitu kan Mendapatkan experience Yang lebih lagi gitu kan Menurut kamu gimana? Setuju Kalo menurut aku It's everything Depends sama masalah Kayak gini aja deh Semua temen-temen kamu mainnya dimana? Pasti kamu pengen Tunjukin ke mereka Apa namanya Gue juga access disana Kayak zaman dulu kita Chatting Pada pake line Iya gak? Iya Semua orang pake line Aku pun pake line Semua segala macemnya Makin kesini Semua lingkungan aku Pada pakenya Whatsapp Whatsapp Sudah lah kemana? Ke Twitter Dari Twitter abis itu pindah lagi ke Instagram Pasti berpindah-pindah Iya Dan gak Gak menutup kemungkinan One day Who knows Satu tahun lagi Dua tahun lagi Atau ketika ada satu Fenomena game PC Yang tiba-tiba mau duck banget Keren banget Trendnya bisa berubah Dan orang Indonesia kan terkenal banget Anaknya angin-anginan ya Dan followers kan sebenernya Iya kan Kita dulu jaman dulu Ada fiksi Main sepeda Semua orang main sepeda Sekarang udah mulai main sepeda lagi Kamu tau kan Meningkat 10 kali lipat Orang yang naik sepeda Oh iya yang menggunakan sepeda ya Aku main baca Meningkat 10 kali lipat Ya paling sebulan pertama lah Habis itu turun lagi Atau capek Buat pamer doang Iya aku pake sepeda Brompton Iya 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 Okay next But But Ya aku setuju juga sama kamu Dimana kalo misalnya faktor ekonomi itu ada Ada impactnya juga Iya Kepemilihan game yang akan Iya dan dimainkan Dan suka di main Dan di Berkembang di Indonesia Dan Aku juga berharap Nanti misalnya dalam waktu 5 67 tahun lagi Indonesia Secara ekonomi udah makin oke Secara edukasi makin oke Secara pengembangan teknologi makin oke Dan Game-game esports yang ada juga bisa Bisa Bervariatif Gak cuma di mobile aja Amin 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 Mungkin Aku mau nambahin lagi satu faktor lagi itu Mungkin community kali ya Komunitas Yes Yang sangat menentukan Betul Nah community itu Di esports Indonesia I think that's the The itu ya The foundation kali ya Bisa dibilang Komunitas itu bener-bener Basicnya banget Gak cuma di Indonesia Mungkin di luar negeri Karena ini something yang unique Ya Kalau zaman dulu Berbagai macam Bentuk hiburan Atau entertainment itu kan Sebenarnya kayak dikuasai Oleh korporasi di atas Mereka Nge-set trend Ya And others follow gitu kan Ya Sementara kalau esports itu That's why esports itu sebenarnya Powerful banget Yang membentuk game itu adalah komunitasnya Ya Game developer bikin game sekeren apapun Tapi dia gak maintain komunitasnya Pasti mati Itu yang terjadi That's why komunitas itu sebenarnya punya power gede banget Tapi itu yang suka di overlook Sama beberapa publisher Yang pernah masuk ke Indonesia Ataupun kemana-mana lah Komunitinya harus di maintain Cara masuknya Dan setiap negara itu unik Indonesia adalah salah satu Negara dengan komunitas paling aneh di dunia menurut aku Teraneh Teraneh Menurut aku teraneh Bener Demanding banget men Demanding banget Banyak banget Banyak mau Banyak banget syaratnya Banyak banget Kayak apa namanya Indonesia Tapi kemampuannya sedikit Gala 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 Orang Indonesia tuh gak bisa diginiin Ini loh game gue Game paling bagus di dunia Which is Emang bener misalnya Game nya secara engine nya paling bagus di dunia Game gue paling bagus di dunia lo main ya Orang Indonesia bilang gak mau Gak mau Banyak kayak gimana Ini game gue paling jelek di dunia lo main ya Gak mau juga Ini game gue di tengah-tengah nih Gini-gini segala macem Tapi ada warna-warninya Dan dia norak banget Dan dia alay banget Oke rame yang main Nah kan bunyong Iya kan Ini game gue pake memes Ngepostnya pake memes-memesnya Pake lagu-lagunya Yang lucu-lucu gitu kan Iya yang lucu-lucu Rame Tiba-tiba Oh ini game ini Brand ambasador nya si artis ini Gak rame Kok gak rame Tapi sementara Diganti sama artis yang satu lagi Tiba-tiba rame Iya 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 Bener banget Bener-bener Bener-bener Very unique market Penetrate nya susah ya Penetrasi nya sebenernya Very very challenging Untuk para developer Betul Yang bisa survive Adalah brand-brand Yang understand the community Nah brand-brand Yang understand the community Adalah brand-brand Yang mostly coming from the community itself That's why Seperti itu Oke guys Jadi itu adalah Beberapa faktor Yang bakal Mempengaruhi Esports prediksi Di masa depan Nah Aku mau langsung nanya nih Pertanyaan selanjutnya Oke Kamu kan Tau kan Kalo misalnya Esports di luar itu Udah mulai Collab sama High-end brand Kayak misalnya Let's say kemarin Terakhir aku liat Gucci Ya kan LV Ya LV Gucci gitu kan Adidas Yes Nah Menurut kamu Apa sih Alasan Dibalik High-end brand ini Mau Collab sama Esports Ya kan Karena sebenernya kan It's totally different Ya kan Dari high-end brand Tiba-tiba ke esports Which is Gaming yang Sebenernya Gamers kan Identical Kayak Ya udah Di rumah aja Mau kemana Ke event Introvert Males Segala macem Nah Terus Menurut kamu In the future Do you think That this kind of collaboration Itu bakal Lebih banyak lagi Dan Menurut kamu Kalo di Indonesia itu sendiri Prediksi kamu Itu akan seperti apa Oke Of course Menurut aku Tahun depan Itu bakal banyak banget Benar-benar gede Yang bakal collab Dengan yang berhubungan Sama esports Kenapa Karena mereka udah mulai sadar Bahwa Mereka gak bisa ngelawan arus Mereka mencoba Buat bikin Sesuatu yang Yang cool adalah Apa namanya Patient show Sesuatu yang cool adalah Misalnya Acara partih-partih Sosialita And so on It doesn't work anymore Buat generasi kita selanjutnya Generasi yang selanjutnya Bagi mereka Yang cool adalah Ketika mereka bisa Mengeksplosikan diri mereka Secara bebas Melalui Tiktok, Instagram Main game Esports Dan segala macemnya Dan kita fokus ke esports sekarang Si Bear Bear ini Sudah mulai sadar Bahwa esports ini Adalah Punya panggung Gede banget Buat anak-anak ini Buat generasi-generasi baru ini Dan Dari panggung ini Dari anak-anak tadi Mereka juga sadar Eventually Dalam waktu 5-10 tahun Dari sekarang Si anak-anak ini Bakal jadi Anak dewasa Yang mempunyai power Buat purchase Iya gak Nah Karena seperti itu Si Apa namanya Yang dipikiran Sama si Bear Bear tadi Adalah Ini adalah investment gue Gue masuk sekarang Kalau misalnya gue masuk sekarang Dan gue udah mulai Apa Bahasa ekonominya tuh Kayak Tanemin Awareness ya Jadi awarenessnya ditanemin Dari Bener Awareness dan juga branding Dari sekarang Dalam waktu 10 tahun lagi Ketika anak-anak usia 20 tahun ini Beranjak usia 30 tahun Mereka bakal pengen Beli baju Mereka bakal pengen Beli tas Gucci Atau mereka bakal Pengen beli tas Elvi Atau mereka bakal pengen Beli jam tangan Itu Rolex Kenapa? Because that's what's cool Or their community Kayak gitu Simpelnya Kalau misalnya aku ngambil Perbandingan yang sama Kayak misalnya Komunitas band metal Bajunya warna apa Deb? Hitam Hitam Celananya celana apa Deb? Celana kulit Celana kulit Kalau enggak celana jeans Iya Rambutnya gondrong Rambutnya gondrong atau enggak? Gondrong 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 Minumannya apa? Bir kan? Minumannya bir Aksesorisnya apa? Chain chain gitu-gitu Iya Chain chain gitu Lantai-lantai lah Mereka punya Bagi mereka Itu keren Anak emo punya karakteristiknya sendiri Abis itu anak skateboard punya karakteristiknya sendiri Anak skateboard bagi mereka yang keren adalah Kalau gue punya sepatu fans yang limited edition Sama skaters yang paling keren Yang ada di komunitas skateboard gitu Iya Same things Goes for e-sports Kayak gitu Dia pengen bikin brandnya mereka Yang sekarang adalah Itu brand yang friendly dengan komunitasnya mereka Semua pro player e-sports tasknya pakai LV That means LV itu adalah brand yang dipakai Sama orang-orang yang famous di komunitas ini Yang orang-orang yang tadinya biasa Mereka bakal nabung Biar mereka bisa beli itu Kenapa? Karena di komunitas mereka itu something yang cool Kayak gitu It's all about branding And it's all about gimana caranya Mereka nge-claim Their spot from the early on Then kalo bisa kita bilang di Indonesia Bakal dia kayak gitu Itu gak bakal pasti makin banyak juga branding-branding kayak gitu Karena kalo sekarang Dep Aku sebut deh Brand Fashion E-sports Apa? E-sports? Brand fashion-nya Gamers-gamers di Indonesia Atau pemain e-sports Supreme 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 Apa lagi? Apa itu? Dry-dry apa? Superdry Superdry Dry-dry Aku gak pake itu soalnya Oke Lalu ini semua yang Semuanya yang berbentukan kayak hypebeast-hypebeast Kasus Ya 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 What if Dan what if Misalnya Adidas itu Nike atau Puma Mereka create something yang emang spesifik buat e-sports Dan dia Go with that for the next 10 years gitu Oke Orang gamers ini bakal nganggap Baju Baju naiki atau baju Puma atau baju Adidas adalah baju e-sports friendly Yang gue nantinya bakal beli baju mereka, baju mereka, baju mereka Karena gue gak bakal malu gue pake baju e-sports Puma kayak tadi Kalo gue pake bajunya Vido Dido kan baru beda tuh Iya ya Sama kayak gitu Cuman Masih banyak banget yang sepatu belum diklaim Tempat hiburan belum diklaim Apalagi tuh yang Oh ada dong Ismaya Nanti kita DWP Ada Oke Bisa 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 Tapi nanti after covid Oke Nanti Gang Luna Nera akan mengisi Cia akan mengisi Ya anyway Tapi kalo aku pikir-pikir lagi ya Tadi kan kita ngomongin kayak HN Brand gitu kan Dan kalo misalnya I did my research HN Brand itu collab sama e-sports yang diluar negeri itu Ya memang satu Mereka itu gamenya game PC Which is game PC Itu kan pasti kan ya Ya kamu tau lah Maksudnya untuk invest di PC itu aja kan juga gak murah kan Jadi kan Udah jelas kayak Oh yaudah berarti Audiens mereka itu Atau followers si e-sports itu Memang ada buying power untuk mereka beli PC itu Dua Ya aku liat nih ya Ganteng-ganteng men Ganteng-ganteng banget gitu kan Kayak di mana namanya di We will get there Kita bakal kesana cepat atau lambat Nah makanya maksud aku kayak Kalo sekarang kayaknya masih rada lumayan jauh tuh gitu kan Kenapa? Karena kayak kalo sekarang Bukan-bukan Yang gamingnya Maksudnya kayak kalo mobile Mobile gitu kan maksudnya kayak Ya audiensnya beda lah gitu kan Maksudnya kayak Sekarang aja Kalo if you're talking about high-end brand Kayaknya tuh belum menyentuh gitu kan Market untuk yang mobile ini sendiri gitu kan Menurut aku kayak Masih lumayan jauh banget Kalo kamu bilang tadi kayak Nike, Adidas Itu sih pasti Gak lama lagi Maybe in One, two, three years gitu Mungkin menurut aku Udah bisa kejadian tuh gitu kan Tapi kalo misalnya yang high-end brand ini Aku masih jujur masih belum kebayang nih Kalo untuk mobile games ya Unless misalnya kita Do something yang kayak Misalnya Different thing or Maybe from different angle gitu Ya gak sih? Yes I think that's the beauty of e-sports The industry that we have right now ya Our current situation itu adalah Market ya Masih growing terus Masih adjusting terus Dan semua pelaku-pelaku industri Baik dari pelaku e-sportsnya Yang pekerja di e-sportsnya Maupun brand yang pengen masuk ke e-sportsnya Mereka masih mencari Tanda kutip Formulanya gimana Di luar negeri misalnya high-end brand Seperti Nike, Adidas, LV Dan segala macem yang Prestitious brand Dia nge-sponsorin game-game di PC Kenapa? Karena game PC yang works disana Di Indonesia Orang lagi trying to figure out Gimana caranya Bisa connect it ke mobile gamers Mobile users Itu kan Sangat general banget Sementara yang dibutuhin adalah Something yang specific Yang maksudnya yang Gua tau Niche market Yes Niche-nya Niche-nya dimana Gua pengennya gua ngiklanin produk Yang sesuai dengan target market-nya kita Nah that's why Ini masih Belajar terus-terusan Ada yang berhasil gak? Ada Ada yang gagal gak? Ada juga Kayak gitu loh So masih trial and error And that's why Banyak banget brand yang lagi lomba-lombaan Investing as much as possible into e-sports Atau mereka researching as much as possible into e-sports Ya To grow together With the industry Makes sense As the industry grows As the community grows As the user grows In Indonesia Mereka bakal makin lama Makin gede Makin banyak Yang kejual ke mereka Kayak gitu Jadi Dibilang gambling Gambling gak iya Pasti gambling But that's the beauty of business Right? Ya 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 True Tapi Ya that's a really good insight sih For Jadi mungkin disini Kalau ada para viewers Or maybe Siapapun yang kerja di lifestyle Or Any brand lifestyle Mungkin udah denger Pembicaraan kita ya kan? Mungkin bisa mulai untuk Do your research about e-sports Karena jangan sampai Kalian nanti jadi yang ketinggalan Untuk mulai masuk ke e-sports ini Bener gak Irli? The possibility is endless Ya Oke Last question Sekaligus yang akan menutup Yes Pembicaraan kita Ci udah panjang lebar Nah Sekarang nih Currently E-sports industry itu kan sebenernya Didominasi oleh cowok ya Masih around like Yes 95% lah ya 95% itu sebenernya Masih cowok Dan itu memang It's a fact gitu kan Bukan cuman Ngomong-ngomong aja gitu kan Ya lihat aja Semua player e-sports kan Mau di luar negeri Mau di Indonesia Memang masih cowok gitu kan Nah Menurut Kamu In the future Apakah Ada kemungkinan Atau berapa besarkah kemungkinan Yang akan terjadi Untuk angka tersebut itu Bisa mengecil Dan Maksudnya 5% nya Yang tadinya cewek Mungkin bisa naik Dan yang 95% nya Bisa mengecil Aku punya Keyakinan 100% Bahwa In the next 3 years Cewek itu udah bukan lagi Dianggap sebagai Girl gamers gitu Kayak mereka Disebutnya Se-gamers E-sports Karena menurut aku E-sports itu adalah salah satu bentuk Kompetisi Yang tidak memandang gender sama sekali Lain kalau Misalnya kita ngomongin Masalah tradisional olahraga Emang itu Secara DNA Dan secara genetiknya manusia Iya Secara genetiknya manusia Ada perbedaan Fisik antara cowok dan cewek Itu fakta dan That's why emang dipisahkan Sepak bola cowok Sepak bola cewek Karena secara fisik Itu emang gak adil Sementara Kalau misalnya kita ngomongin E-sports Mostly yang mereka gunakan Adalah tiga hal Penglihatan Abis itu otak Sama reaction time Dari jari-jari mereka And that's it Mostly kayak gitu kemampuannya Dan Bagi Udah ada researchnya Oh itu siapa yang researchnya Lupa Iya aku juga udah selalu baca Ya Researchnya adalah Tidak ada perbedaan antara cowok dan cewek Bahkan in some practical area Cewek mempunyai Kemampuan lebih tinggi Buat di bagian reflect Dan juga buat di bagian pemikiran secara Game sense Atau lebih ke general General Board overview ya Dimana cewek tuh lebih Tinggi kemampuan Kemampuan processing di otaknya Ketimbangnya cowok Iya Yang cowok tuh cuma fokus sama satu Yang penting ada musuh di depan Gue tembak Cewa mikirinnya secara 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 makronya ya Iya secara makronya Nah Kayak mungkin kita lihat dari kemarin nih Di PMPL kemarin ada Ada sebuah Fakta menarik Ada sebuah hal yang menarik Dimana Alice Pemain dari Bellatron Dia main bersama Tim Bigatron juga Ya Pemain bersama tim utamanya Bigatron Dia memenangkan PMPL Walaupun hanya main di beberapa game Tapi itu adalah sebuah statement Statement dimana itu menunjukkan bahwa Pemain cewek pun bisa bermain bersama tim cowok-cowok ini Dan mereka Tidak kalah skill sih Ya Perkembangan tim-tim cewek sekarang Terutama di game seperti PUBG ya Karena di PUBG ini cukup rame juga Sekarang orang-orang pemain-pemainnya Itu mereka jago-jago banget Sumpah aku aja udah gak mau main lagi Gak mau main PUBG sama cewek lagi sekarang Apa lalu tau gak sih Lalu banget Mereka jago-jago banget Terus aku tuh kalo main tuh kayak Ya masa yang bunuhin cewek semua sih Gak jadi gak Aku gak jadi main deh gitu Apa namanya Dan eventually Nanti ketika ada beberapa tim Dari tim cewek yang bisa mendobrak ke level Utamanya para pria ini Yang para cowok-cowok yang Itu namanya utama Dan everything will change Orang gak bakal Orang gak bakal banyak Tanda kutip Meremehkan cewek-cewek ini di industry games Karena mereka emang bisa menguntikkan Sampai saat ini Yang bikin cewek-cewek itu Belum bisa masuk ke level top Ya dari atas Menurut aku pribadi Adalah karena limitation Bukan dari tim cowok-cowoknya Tapi limitation yang diset Oleh pemarah pemain cewek-ceweknya sendiri Karena mereka yang masih bilang kayak Gua cewek ya wajar lah Gua gak lebih jago daripada kalian Banyak-banyak kayak gitu Banyak, limitation-nya masih didirim mereka masing-masing Tapi ada beberapa orang yang kayak Kayak misalnya Cewek, ibu bilang Gua mau lawan siapa Mau lawan cowok mana Juga gua berani Dan emang bener Dia lebih jago gitu It's all about here kan Di mindset yang mereka Ya bener Dan terus juga Si cewek-cewek ini Di antara semua Di komunitasnya cewek-cewek pun Kayak ibaratnya Di cowok-cowok Yang paling keren Adalah ketika lu jago Ya Banget Lu jago banget Lu gua respekkin Itu di cowok-cowok Kalo di cewek-cewek Lu jago banget Lu gak di respekkin Lu mesti jago Gak masing banget Tapi lu cantik juga Tapi lu rapi juga Tapi lu asik juga Tapi lu Banyak-banyak Banyak layersnya Banyak banget ya Ya kan Banyak banget Yang fokus di kepala gua Cuma adalah gua tanding Gua menang That's it Gak ada beban apapun di kepala gua Sementara cewek-cewek banyak Lagi main Lagi streaming aja kayak gini Bisa dikata-katain Ada yang ngepost di komen Kurang ajar lah Ada yang ngomong apa lah Gitu kan Ya 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 Lebih ke Apa ya Kayak banyak seksual harassment juga kan Sebenernya Bener That's unfortunate But it will all be Bakal keganti Ketika nanti Waduh ada momentum ya Dimana tim cewek Bisa ngegambrak ke atas Everything will change Ya itu aku percaya banget sih Makanya itu That's one of the reason Kenapa Luna Nera sebenernya ada Dan Karena memang aku Jujur aku Sendiri Stick ke Cewek aja Karena sebenernya kayak Kemarin PINC gitu kan Ada Beberapa tim Yang memang aku tau Pemainnya tuh Keras-keras banget gitu kan Mereka mau kayak Kita bawa aja deh nama Luna Nera gitu Maksudnya biar Masuk gitu kan Ke PNC gitu Karena mereka Sempet jadi pro player juga Gitu kan Tapi aku bilang ke mereka Aduh sorry Maksudnya bukan Kita gak mau ya Maksudnya kita mau banget Tapi kalian cowok Gimana dong Hahaha Aku gak mau Kayak Menghianati Visi misi Dari Luna Nera itu sendiri Gitu Aku bilang Gak bisa Karena kita udah bilang Kita udah janji bahwa Ini adalah stick for cewek Dan emang Aku pengen empower Untuk gamers-gamer cewek Untuk ngubah mindset mereka Bahwa mereka itu Bukan cuman cewek yang Cuman Main Yaudah main-main aja Tapi karena mereka Memang jago juga mainnya Gitu Akhirnya Yes Banyak juga sih Aku tolak loh Hahaha Jadi Iya tadi kan aku bilang kan Bahwa Aku gak mau Menghianati Visi misi Dari Luna Nera sendiri Meskipun Untuk saat ini Kalau misalnya Aku dapet tim yang oke Tim yang keras Tim cowok-cowok gitu ya Emang mereka jago Dan tiba-tiba Nama Luna Nera ada Masuk gitu kan Tiba-tiba kayak Di final gitu Let's say gitu kan Dari PNC Yang memang open for public Itu kan sebenernya Keren banget kan If you're talking about branding Tapi again Gak masuk ke visi misinya Jadi ya Sayang sekali Hahaha Tapi itu sih sebenernya Beratnya di situ Bener gak? Bener gak? Iya Bisa jadi Iya But that's the challenge That's the challenge If you can If you're able to overcome The challenge It's gonna be The rewards right? Ya that's so true Jadi ya udah So I stick with girls Hahaha Dan tiap kali Misalnya kayak Banyak banget Banyak banget Yang ngomong gitu Minta join Apa segala macem Mereka tuh Ada achievementnya jago gitu kan Kadang kan kayak Kita ngeliat player Apalagi misalnya As an e-sports owner gitu kan Ngeliat player jago Rada-rada kayak Wah gila nih jago nih Aduh Iya kan Kayak Aduh Aduh nih jago nih gitu kan Wah bisa mau nama kita nih Kayak dengan sepatu diskon di mall lah Iya gitu kan Hahaha Aku gitu ngeliat kayak Wah gila nih jago nih gitu kan Gimana nih gitu Kadang mereka kasih achievement Kayak aku udah pernah menangin turnamen Ini, 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 ini Gitu kan Terus aku kayak Wah jago nih Tapi aku bilang Iya tapi sayang kamu cowo sih Hahaha Sorry I'm not sexist Tapi Ya gimana dong yang cowo udah banyak banget ya Irli ya Iya Iya kan Maksudnya kayak Ya udah Kamu yang cowo-cowo aja deh gitu kan Sekarang kita kasih kesempatan buat yang cewek untuk berkembang Bener gak? Betul Betul Oke guys Sekarang Ya tadi pembicaraan terakhir Pertanyaan terakhir itu yang Menyudahi Luna Nara Talks episode 4 ini Oke that's it guys So don't forget to Buat nge-like, buat nge-subscribe, buat nge-share Dan jangan lupa Kalau emang kalian suka konten-konten kayak gini lagi dibikin Dan kira-kira apa sih yang bakal kita omongin lagi kedepannya Kalian tulis di comment section dibawah tentang pendapat kalian Oke? Thank you Thank you so much Bye 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 selamat menikmati